Halo, saya Dr. Asrafi Rizki Ghatam, dokter spesialis bedah ortopedi Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan sarap terjepit dengan metode endoskopi. Endoskopi merupakan salah satu metode terkini yang dilakukan untuk menangani masalah sarap terjepit. Prosedur ini dapat dilakukan dengan bios lokal dan tanpa rawat inap. Artinya, operasi dapat dilakukan one day care, jadi pasien bisa langsung pulang di hari yang sama saat menjalani operasi. Serta proses recovery pun menjadi jauh lebih cepat. Teknik endoskopi ini dilakukan dengan membuat sayetan kecil sekitar 8 mm di lokasi operasi. Lalu dimasukkan alat khusus endoskopi berupa tabung lensa berdiameter 8 mm yang dilengkapi dengan kamera yang terhubung dengan monitor berukuran sekitar 40 inci di ruang operasi. Dengan teknik tersebut, maka proses operasi dapat dilakukan dengan lebih detail untuk membebaskan sarap yang terjepit. Banyak pasien yang masih takut akan risiko pada operasi penanganan sarap terjepit. Salah satunya takut mengalami kelempuhan. Dengan teknik endoskopi, pasien tidak perlu khawatir karena tingkat keberhasilan teknik endoskopi ini sangat baik. Selain itu, dengan recovery yang cepat, maka pasien bisa langsung menjalani aktivitas beberapa hari pasca operasi. Saya Dr. Asrafi Rizky Ghatam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!